Oke brai, sekarang saya lagi makan malam di Jembaran Salah satu tempat makan favorit yang ada di sini ya brai Tuh, mantap tuh brai Ini belum selesai makan, udah disiapin cuci piring Mantap, mantap, mantap Oke brai, bagi yang lapar kita makan di sini barang-barang brai Sampai jumpa Ini adalah salah satu referensi tempat makan Hebrai yang ada di Jembaran ini Jembaran, siap Mantap, brai Kebrai, sekarang waris sawarung inspirasi lagi makan malam di Bali brai Dengan suasana pantai, suasana pantai dan juga suasana wisatawan asing yang berada di lokasi ini Alhamdulillah brai, sudah makan ludes Namun masih ada sisa nih Saya nggak sanggup menghabiskannya Jadi masih ada buah satu nih Makan malamnya mantap nih brai Dihibur oleh suara ombak Kita akan lihat suasana pantai di restoran ini Ini ada hiburannya nih brai, disiapkan oleh pihak restoran Hiburan dangdut Ini kelihatannya ada yang unik nih brai Ada tukang jagung nih di tengah nih Ada tukang jagung ini Aduh, ibu-ibunya ikut joget Jogetnya di atas dong Di sana jogetnya di atas Ini jualan apa nih pak? Jagung bakar Jagung bakar? Woy, di pinggir pantai kayak gini Udah kayak di pantai Losar ini Dari mana? Makasar? Iya, saya bugis Makasar Cuman lagi ada kunjungan, wisata Jadi kesini nih Dengan bang siapa? Beli siapa nih? Kita dari Lombok Beli siapa namanya? Kita dari Lombok, Badur Oh, Badur ya bang Badur berarti ya Udah berapa? Banyak keluarga di Selawesi Oh, banyak Selawesi ini? Oh gitu Ini sudah berapa lama jualan kayak gini? Ini ada 10 tahun Oh, 10 tahun Tapi di sini apa pindah-pindah? Pindah-pindah? Ini Oh Ini sama temannya apa? Anaknya apa? Anak Anak Wih, Alhamdulillah Anaknya support jadinya ya Oh, tapi penjualan Ini satunya berapa harganya? 15 ribu Tolong buatin saya satu ya Ini bra Ya, manis aja Ini adalah Beliau adalah salah satu pengusaha Dari Lombok Usaha jagung bakar Beliau berdua dengan anaknya ya Berarti teman-teman mau Nah, kalau ada teman-teman Main ke jimbaran ya Nah, bisa mampir ke tempat beliau nih Jadi beliau Apa namanya? Jualan jagung bakarnya Di pinggir ini bra Pinggir pantai Tuh Tuh, suasananya kan Ini restoran Ini restoran tempat saya makan tadi Dengan Dipenuhi oleh wisatawan asing juga Dan juga lokal Beliau disini Berdua dengan anaknya Siapa nama anaknya? Nama anaknya siapa? Hamdan Hamdan lo Hamdan Oh, dari Lombok ke sini ya Oh, Lombok Jadi ini jagungnya made in Lombok ini Ya, tuh Lihat itu bra Kalau saya kebetulan ini Support pedagang pak Saya punya waris Namanya waris inspirasi Jadi saya selalu Ngeliput teman-teman Wirausaha yang ada di daerah Kemarin saya di Lombok Tapi di Mandalika Ya, saya seminggu disana Seminggu karena kan Sirkuit Mandalika kan Lagi proses pembangunan Saya ngeliput kesana Gitu Kunjungan Hari ini saya di Bali ya Paling sekitar Seminggu, dua minggu lah Gitu Oh, dibakar gitu ininya pak ya Padahal angin dari laut juga Kenceng pak ya Jadi Ngebantu ya Kalau penjualan sendiri Per hari itu bisa berapa biji pak Ininya Oh, tamunya Oh, tamunya Oh, bisa cepat habis Tapi kalau habis Stoknya gimana pak Ada yang nganterin apa Kalau habis Oh, jadi gak ada Nggak dianterin lagi Emang ngabisin stok aja Bawa biasanya Bawa berapa banyak Banyak 30 30 ya Tapi Alhamdulillah lah ya pak ya Cukup lah buat ini Jadi besok kan bisa mulai lagi Gitu Besok, jadi tiap hari Bapak jam berapa Mulai disini Jam 4 Jam 4 Sore Sampai jam Jam 10 ya Tergantung habis apa Enggaknya nanti ya Jadi kalau cepat habis Cepat pulang gitu ya Ya mudah-mudahan nanti Teman-teman Apa inspirasi disana ya Main ke Bali Main ke restoran ini Jembaran ini Bisa mampir ya pak ya Oke Sudah matang Waduh Ini mantep Tolong ditaruh dulu Saya ambil dulu duitnya ya Nanti saya ambil Saya gak bayarkan repot pak Ntar ya Jadi saya langsung mesen Nama beliau ini Saya tertarik Karena beliau ini Bakarnya di pinggir Pantai ini Ini jarang ini Jadi Sebenarnya Kalau ada yang beli juga Itu berani Maaf, maaf Tangan kiri pak Ya maaf Jadi beliau ini Berdua dengan anaknya Jualnya di pinggir pantai Ini yang menarik Ini yang Jarang kita temui Di Jakarta Ini brai Kalau di Losari Saya sering pak Di kampung saya Lihat beginian Tapi kalau di Jakarta Jualan di pinggir pantai Jualan di pinggir pantai Jadi saya nyobain jagung bakarnya Ini brai Kapan lagi kita Makan jagung bakar Di Pantai Lombok ini ya Di pantai Bali Sorry Di pantai Bali Di restoran Yang ada di jembaran ini Tadi Seputar liputan saya Bersama Bapak yang Usaha Jagung bakar Dari Lombok Biasanya beliau Bawa 30 biji Sekali jualan Dan Alhamdulillah Kadang katanya Sebelum jam 10 juga Sudah habis Dan memang Antusias Pembelinya cukup Apa namanya Cukup banyak ya Karena radiusnya Dekat dari restoran Dan gak ada yang Jual jagung bakar Selain beliau Lanjut Oke brai Sambil Menonton video ini Jangan lupa untuk Men-support Channel ini Dengan mensubrek Like and share Di waris warung inspirasi Agar kedepannya Makin kreatif lagi ya Ini ada acara juga nih Disini nih brai Makin makan Kalau disini Khusus wisatawan asing Kelihatan ini Tapi campur juga sih Ada yang bawa anaknya Tuh ada yang menari juga Disana tuh Ini adalah Suasana Restoran Yang ada di Jimbaran Sambil makan jagung bakar Ini brai Kapan lagi saya makan Jagung bakar Di pinggir pantai Di Jimbaran ini ya Karena saya jarang banget Berkunjung kesini Ini ada acara Menari-menari Segala macam nih brai Ada acara tariannya brai Untuk menghibur para pengunjung Yang sedang makan Yang sedang makan Di restoran ini Kalau saya udah makan Tadi udah makan Tiga porsi Jadi sekarang Tinggal ngeliput doang nih Buat teman-teman Subkir di sana Biar terinspirasi Datang ke lokasi ini ya Pasirnya juga bersih nih brai Berarti dirawat juga Kebersihan ini Selalu disapu ya Diburusin Lemah Tuh ini Dua tiga Tuh dua tiga Tuh dua tiga Tuh pojok Oke brai Itu tadi Semutar liputan saya Mengenai Restoran yang ada Di Jimbaran ini Sudah-sudah Teman-teman Terinspirasi untuk datang di restoran ini Ini salah satu referensi Dari waris 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 Warno Kurinar ya Jadi Makanan Semuanya oke Saya udah gak disini Tiga piring Ini brai Jadi Sedit adain Dan waris Sebetulah Tunggu yang tadi Ada yang ambil Ada yang buku Jadi ya Warisnya Gak ada Oke Jangan lupa Ini adalah Yang membakar Yang tadi saya duduk di bawah Yang kejualan Pantai Ini jarang ada Saya sering lihat Di mana di pantai Masari Di Jakarta Jarang Jadi Kemudian Ini menjadi Kejualan Dimanapun Jadi Dengan kejatanan Itu rasa Harus Kondisar Masanya Tentunya Tentunya Kondisar 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 Di Bali Thank you Selamat malam Dan Selamat malam